Dan pemirsa, kasus pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo di media sosial sudah dikelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Terdakwa, Yulianus Paungan kan didakwa dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Pornografi. Sidang perdana Yulianus alias Ongan berlangsung tertutup karena majelis hakim menilai ada unsur kesusilaan. Ongan didakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo dengan mengunggah foto bersama Nikita Mirzani. Dalam foto tersebut, Ongan juga berkicau dengan menulis kalimat berbau pornografi. Ongan dijelat dengan pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Terkait dengan dakwaan tersebut, kuasa hukum Ongan mengaku keberatan, dia juga mengaku kecewa terhadap penahanan kliennya di mana surat perpanjangan penahanan tidak pernah diserahkan. Tentang Undang-Undang Pornografinya, itu tidak ada cara melakukannya. Itulah akan saya eksepsi nanti. Ini pornografinya tidak dibacakan di dalam ruang sidang tadi. Cuman kedua, disebutkan pasalnya saja. Pas nggak dengan apa yang dakwaan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntutu? Kalau puas, saya tidak eksepsi. Nggak dalam artian begini Pak, ini kan dakwaan ini kan biar nggak bias nih Pak, yang didakwaankan ini kan gambarnya atau hashtagnya kan gitu? Iya, hashtag dan gambarnya kayaknya.